Intro Hai sahabat kece Turnamen tertua di dunia Dionex All England Open Badminton Championships 2022 akan segera dimulai Dari tanggal 16 hingga 20 Maret 2022 Turnamen ini menyediakan 1 juta dolar Amerika Serikat Dan hari ini tanggal 16 Maret mempertandingkan babak pertama Iya jadi semua sektor dari Tunggal Putri sampai ganda campuran Termasuk 15 pemain Indonesia yang akan berlagak di All England Akan bertarung di babak pertama pada hari ini Rabu 16 Maret Dan pertandingan sendiri akan dimulai pukul 9 pagi Waktu bermingham Inggris atau sekitar pukul 4 sore 16.00 waktu Indonesia Barat Karena waktu Indonesia lebih cepat 7 jam dibanding dengan waktu bermingham Inggris Oke Untuk laga pertama di lapangan 1 Mempertemukan pasangan Zhang Sushian dan Zheng Yu Ini akan melawan unggulan 4 Yukip Fukushima dan Sayaka Hirota Sementara pada laga kedua Gangda Putra Indonesia Gangda Putra Indonesia unggulan kedua Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi MR Arjun dan Ruf Kapila dari India Sementara Tunggal Putra Cesar Hiden Rusta Vito Ini akan menjalani pertandingannya di partai keempat Menghadapi unggulan keempat Tunggal Putra Chinese Taipei Cao Tian Chen Kemudian di partai ke-10 Lapangan 1 ini mempertandingkan Sektor ganda campuran Ada Rino Vivaldi dan Pita Hening Tia Sementari Yang akan melawan unggulan ke-6 Marcus Ellis dan Lauren Smith Kita berharap Pasangan Rino Vita bisa revenge Dari andalan Inggris ini Sementara itu partai lainnya Yang mempertandingkan wakil Indonesia Di antaranya adalah Tunggal Putra Unggulan ke-7 Jonathan Christie akan menghadapi wakil Perancis Bryce Leverdes Kemudian ada juga pertarungan Dua ganda putra Indonesia Yang ya Sebenarnya agak disayankan untuk bertemu di awal gitu ya Yakni pasangan Leor Oli Karnando dan Daniel Martin Sang juara Dunia Junior 2019 Akan menghadapi unggulan ke-6 Yakni Pajar Alfian dan Mohamad Rian Ardianto Ini pasti akan menjadi partai yang cukup seru Mengingat keduanya juga Sudah saling dan sering bertemu Ketika latihan di Platnas PBSI Sementara ulangan Indonesia Masters 2020 ya Ini terjadi Antara Grecia Poli dan Apriani Rahayu Prai Emas Olympiade yang menjadi unggulan ke-6 Akan menghadapi wakil Denmark Makan Furgat dan Sarah Tejisen Kemudian Pertarungan sesama ganda putra kembali terjadi Yakni antara Mohamad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana Dan Pramudiakus Sumawardana Yeremia Eric Yose Yaakob Rambitan Yang dinanti-nanti adalah Minions Unggulan pertama ganda putra Marcus Fernaldi Gedeon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Akan menghadapi wakil Perancis Lucas Corby dan Ronan Labar Dan partai menarik juga terjadi di Tunggal Putri Dimana satu-satunya wakil Indonesia Gregoria Mariska Tunjung Akan menghadapi anseyang unggulan 4 dari Korea Selatan Kalau Tunggal Putra unggulan ke-5 Antoni Sini Sukaginting Akan menghadapi wakil India Parupalikasya Dan Atenan Maulana Michelle Christine Bandaso Akan menghadapi unggulan 7 Ganda campuran dari Malaysia Yakni Tan Kian Meng dan Lei Pejing Sementara Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya Akan menghadapi wakil Denmark Matthias Christiansen dan Alexandra Boye Dan unggulan ke-5 ganda campuran asal Indonesia Praven Jordan Melati Daiva Oktav Yanti Yang saat ini menyerang status pemain non-Klatnas Akan menghadapi wakil India Isan Batnagar dan Tanisha Krasto Akan menghadapi wakilinder